Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Satwa Media Bagaimana puasanya? Semoga lancar dan sehat selalu ya Sobat Satwa Media Jangan lupa asupan sumber protein hewani Terutama daging ayam dan telur Untuk puasa yang kuat dan lancar Menemani puasa yang kuat dan lancar Malengah Lingapuaso Sobat Satwa Media semua yang berpuasa Kali ini tim Poldri Indonesia Akan mengunjungi salah satu Petanak inspiratif di Payakumbu Dalam konten Gerebok Farm Yuk kita temui dan Simak cerita menarik dari beliau Selengkapnya Intro Assalamualaikum Selamat pagi Perkenalkan Bang Dula Ini saya Ian Yuliana dari Majalah Poldri Indonesia Kita ada konten Gerebok Farm Saya mendapatkan informasi Bang Dula ini menjadi salah satu petanak Inspiratif dari Payakumbu Sehingga kita ingin memberitahu Farmnya disini Seperti apa Bang Dula Apakah berkenan untuk kita Gerebok Farmnya Selamat datang Mbak Ian Telah mengunjungi Farm kita Tujuh Berlian di Lubuk Batingko Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Terima kasih sudah Mengunjungi Farm kita Namanya Tujuh Berlian ya Tujuh Berlian Mungkin sambil cerita Ijin ke Kandang Boleh kita langsung ke Kandang Siap Mari Ini lho mbak Kandang kita Kandang Tujuh Berlian Wah menarik nih Bang Dula Bang Dula Bisa diceritakan Sejarahnya Tujuh Berlian ini Seperti apa Ya itu Tujuh Berlian itu Awalnya Pertama awalnya dulu Bukan Tujuh Berlian namanya Awal pertama itu namanya Sumu Onggang Dari orang tua Laki-laki Bapak Jadi dari bapak dulu Mulai beternaknya itu Di tahun 99 Di tahun 99 itu Beliau mulai beternak Dengan populasi pertama itu 3000 Dia coba join dengan temannya Join dengan temannya Hasilnya bagus Yaudah dia teruskan Untuk membuat kandang sendiri Begitu Di tahun 99 itu Jadi dari situlah Dia mulai berkembang Mulai berkembang Kebetulan kita Punya Usaha penggilingan Padi juga dulunya Jadi ditunjang dari situ Pakannya Jadi dedaknya Dapat dedaknya Diberikan ke Ayamnya Di waktu itu Di tahun 2000-an itu Jadi dari tahun 2000-an Sampai tahun 2010 2010 itu Bapak memberikan Peternakan ayam ini Kepada ibu Jadi di 2012 itu Terjadi krisis Dan orang tua saya Memilih untuk Menjual kandang Di tahun 2012 itu Memilih untuk Menjual kandang Saya melarang Karena mendirikan usaha ini Kan gak gampang Karena gak gampang Makanya saya ambil aling Saya bilang ke ibu Kalau mama gak Sanggup nerusin Biar saya nerusin Maksudnya Soalnya kan membangun usaha ini Gak segampang itu Begitu mbak Di waktu itu lah Di 2012 itu lah Awal mulainya Nama ini diganti Ke 7 berlian Karena kami beradik kakak itu Ada 7 orang 7 bersaudara Jadi 7 berlian itu Filosofinya Dari 7 bersaudara Sehingga dinamakan 7 berlian Wah menarik ini Sekarang berarti Total populasi berapa ini? Total populasinya Sekarang Baru 80 ribu Mbak Ian Baru berarti Akan menambah Wah Baik Boleh kita masuk ke kandang nih bang Wah nih Keren banget nih Pertanakannya Bang Dola Bang Dola kalau boleh tau ini Menggunakan strain apa disini? Kita disini Ada beberapa strain Cuman salah satunya ini Kita memakai strain Highland Brown Max Boleh di sharingkan Penggunaan Highland Brown Max Yang Bang Dola Rasakan sejauh ini Dibandingkan dengan strain lain Itu seperti apa sih bang? Itu di Highland Brown Max Kita Kelebihannya itu Telurnya cepat Puncak gitu Jadi puncak produksinya Lebih cepat Daripada strain yang lainnya Biasanya di umur berapa? Kalau disini Di umur 27 minggu Kita udah puncak 27 sampai 28 minggu Kalau untuk yang strain lain Yang disini Mungkin bisa 29-30 minggu Jadi telat 2 minggu Oke Kita perbandingkan By data Iya By datanya Untuk puncak produksinya Lebih cepat Dibandingkan dengan strain lain Bang Dola sudah memaparkan Salah satunya adalah Puncak produksi yang lebih cepat Dibandingkan dengan strain lain Ada pengalaman lain kan Dengan menggunakan Highland Brown Max Ini yang Bang Dola rasakan? Pengalaman lainnya itu Mungkin di kualitas telur ya mbak Kualitas telurnya Yang Highland Brown Max ini Itu dari segi warna Itu lebih bagus Cangkangnya itu lebih merah Dan lebih mengkilat Dan itu pun Kita didukung dengan Pemakaian pakan dari pokokan juga Satu dua empat Jadi pakannya pakai satu dua empat Dan juga pemilihan bahan baku Dari jagung Dari dedak Itu yang kita pertahankan Jadi kita gak Gak mau beli yang murah Maksudnya Yang murah dalam artian Kita belinya Mungkin di harga yang agak mahal Cuman kita mempentingkan kualitas Jadi jagung yang bagus Jagung yang kering Kayak dedaknya yang proteinnya Yang memadai Kita pakai protein itu yang di atas puluh Kalau yang dedak Bang Dola sangat konsum sekali Dengan kualitas asupan Supaya kualitas telurnya juga bagus ya? Iya Supaya konsisten di produksi Produksi kita kan globalnya itu Kita mempertahankan Kalau bisa yang stabil begitu banget Nah ini tertarik untuk menanyakan Tantangan selama budidaya ayam petelur Yang Bang Dola alami Tadi dari tahun 2010 Dan fokus di 2012 ya Bang Dola berkecimpung di budidaya ayam petelur ini Apa sih tantangannya Yang Bang Dola rasakan sampai sejauh ini? Tantangan yang terberatnya itu Kalau di kandang open ini Mungkin kita dari segi cuaca kali ya Jadi kalau cuacanya berubah Itu di kandang open itu bisa Mempengaruhi produksi itu cukup Cukup signifikan gitu Cuma kita cara mempertahankannya itu Dengan kesehatan ayam kita Jadi kesehatan ayam kita itu Dasarnya dari pakan tadi Jadi pemakaian pakan kita tadi Ya campuran dari 1, 2, 4 Dengan jagung dengan dedaknya yang berkualitas Itu cukup Cukup ini Baik berarti tantangannya adalah Iklim cuaca ya Dengan kandang open seperti ini Kayak gitu Bang Dola berarti tadi menjelaskan Salah satu tantangannya Karena kondisi kandang yang Sistem open ini Sangat terpengaruh oleh cuaca Ketika panas Terlalu panas Dan mungkin ketika musim hujan Terlalu dingin gitu ya Bang Dola Pada konten Gerebok Farm ini juga Kita ada tim Customer care dari Carun Popan Mungkin kita bisa berdiskusi Lebih lanjut Untuk bertukar Informasi Mungkin ada Permasalahan Ataupun problem Di farm Yang bisa kita diskusikan Dengan tim Carun Popan Dan kita mencari Solusi bersama-sama Untuk bisa Produksinya lebih Optimal dan maksimal Saya kenalkan dengan tim Customer care dari Carun Popan Di sini sudah ada Mbak Widya Bang Dola Tadi juga sudah Berdiskusi banyak mungkin ya Tentang Apa sih yang bisa dilakukan Di kandang ini Di PAM ini Untuk bisa memaksimalkan Produksi Pertanakan ayam petelurnya Lebih optimal Kayak gitu Tadi Bang Dola kan juga Sempat cerita Bahwa Tantangannya Kalau di sini adalah Cuaca Kayak gitu Dari Mbak Widya sendiri Seperti apa sih Yang bisa diterapkan Di farm ini Baik Mbak Ian Jadi sejauh ini Kita sudah berdiskusi Dengan Bang Dola Selaku owner Di 7 berlian farm ini Kebetulan PT Carun Popan Memiliki program Bedah kandang Yang meliputi Program lighting Dengan pemasangan timer Dan pemasangan kipas Yang diterapkan Di farm 7 berlian ini Sebenarnya sudah Menggunakan Program lighting Dan kita memodifikasi sedikit Untuk penerapan Lighting Dengan menggunakan timer Sesuai dengan standar Highland Yang sudah digunakan Nah ini bertujuan Untuk memaksimalkan Produksi telur Dan selain itu Juga berguna Untuk efesiensi Biaya listrik Di farm ini Kemudian yang kedua Itu pemasangan kipas Jadi kita Kita coba Untuk pemasangan kipas Di sini Yang bertujuan Untuk memperlancar Sirkulasi udara Baik berarti Ada dua poin Yang mungkin Bisa dilakukan Untuk memaksimalkan Kembali produksi Yang ada di farm 7 berlian Dengan produk Highland nya ya Mbak Widi ada Apa namanya Improvisasi di Program penerangan Ataupun lighting Ataupun cahayaan Kemudian yang kedua Ada penerapan kipas Menjawab tantangan Yang mengenai Iklim ini Kipas sendiri ini Selain untuk Sirkulasi udara Kenapa sih Harus diterapkan Di kandang Terutama open Seperti ini Kalau kita lihat Situasi Atau cuaca Di Sumatera Barat Pada siang hari Itu Suhu sangat tinggi Mbak Jadi kenapa Kita pilih kipas Untuk alternatifnya Yang pertama Itu untuk mengurangi Amoniak Yang ada di kandang Kemudian memperlancar Proses pertukaran udara Yang ada di kandang Jadi harapannya Dengan pemasangan kipas Amoniak bisa Didorong Untuk keluar dari kandang Kemudian yang kedua Untuk memberikan Udara dingin Di dalam kandang Pada saat titik kritis Suhu udara tinggi Ayam merasa Nyaman Dan feed intake Tidak terganggu Sehingga Proses produksi Menjadi maksimal Seperti itu Wah ini menarik Pembahasannya Ada dua poin Untuk lighting program Dan Penambahan kipas Di kandang open Terima kasih Mbak Widya Atas sharingnya Dari Bang Dola sendiri Ada Komen Untuk Mungkin ini Yang bisa dilakukan Kita coba Lakukan ke depannya Semoga Hasilnya lebih Maksimal lagi Di tujuh berlian ini Terima kasih banyak Saya ucapkan Kepada tim pokokan Yang sudah melakukan Kedah kandang Di tujuh berlian farm Mungkin harapan saya Kedepannya Ini bisa Menstabilkan Produksi di tujuh berlian farm Dengan adanya Program lighting Dan Penambahan kipas Di kandang kita Ketika Produksi ini Sudah mulai stabil Mungkin kita akan Penambahan ke kandang-kandang Yang lain nantinya Wah Harapan saya PT. Caring pokokan Selalu bisa Men-support Tujuh berlian farm Untuk lebih berkembang Dengan harapan Mungkin bisa Beralih ke kandang close Nanti ke depannya Kita sudah Mempunyai lahan Sekarang Dan kita sudah Mulai keliring Dan harapan kita Nanti ke depannya Caring pokokan Bisa Men-support kita Dari segi Teknisnya Teknis Pengelolaan kandangnya Dari segi Teknis Pembiharaan Karena kan kita Baru Baru awal Di sini Dan dalam rangka Bulan Suci Romadun ini Kita juga Spesial di Gerbek Farm Ingin berbagi juga Dengan Masyarakat sekitar Ijin membeli telur Dari tujuh berlian farm Nanti Bang Nola Untuk bisa kita Distribusikan Ke Pantiasuan Ataupun Yayasan-yayasan Sekitar sini Untuk juga Berbagi Di dalam Rangkaian Bulan Suci Romadun ini Baik Terima kasih Atas sharingnya Terima kasih Mbak Widya Atas kesediaannya juga Sehat selalu Dan Semangat Untuk Bulan Puasanya Selamat menengahkan Ibadah Puasa Terima kasih Dulu Bapak